Hai halo selamat pagi salam sejahtera siapa sebenarnya yang mau menipu ini Zahid Hamidi ataupun Muhyiddin Yassin Isunya makin panas makin mengelirukan dan makin membuatkan kita ingin tahu sangat Sebelum kita teruskan sila tinggalkan komen anda Pada pendapat anda siapa sebenarnya yang menipu di dalam kes Meminta pertolongan dibebaskan ataupun campur tangan dalam kes mahkamah Yang baru-baru ini didedahkan oleh Muhyiddin Yassin Kononnya Ahmad Zahid Hamidi meminta pertolongan untuk campur tangan dalam kes mahkamah beliau Dalam kes tersebut, pendadahan tersebut Kononnya Ahmad Zahid Hamidi membawa file yang bertimbun untuk ditolong oleh Muhyiddin Yassin Tetapi yang terkini, kita makin hairan siapa sebenarnya yang menipu, siapa yang ditipu Yang pastinya salah seorang daripada mereka mungkin adalah penipu Pasti salah seorang daripada mereka adalah penipu Yaitu sama ada Zahid Hamidi atau Muhyiddin Yassin Dan yang paling tertipu, siapa lagi kalau bukan rakyat Terkini, Ahmad Zahid Hamidi melalui Twitter rasmi beliau pagi tadi Sebentar pagi tadi, beliau mengatakan Beliau berani bersumpah laknat Tidak bawa file temui Tan Sri Muhyiddin Yassin Ha, seperti yang kita katakan kemarin dalam isu-isu yang sebelum ini Kita mencabar Zahid Hamidi untuk membuat sumpah laknat Akhirnya, Zahid Hamidi memberikan reaksi, respon Beliau berani, sanggup untuk bersumpah laknat Tidak bawa file temui Tan Sri Muhyiddin Yassin Saya bacakan kepada Anda kenyataan rasmi Zahid Hamidi Beliau menulis di dalam tweet terkini dan melalui Facebooknya di Zahid Hamidi secara rasmi Beliau memberikan tajuk episode baru musim pilihan raya Dalam penulisan beliau, beliau mengatakan Menjelang sahaja musim PRK atau PRN Akan keluarlah cerita pemimpin UMNO bawa file Pemimpin UMNO buat rundingan Pemimpin UMNO itu, pemimpin UMNO ini Jika tidak ada pilihan raya, tidak ada keluar apa-apa cerita Tidak ada file, tidak ada rundingan Sekalipun pada masa tersebut, si penjaja cerita memegang jawatan tertinggi dalam negara Tetapi, oleh karena tidak ada pilihan raya, PRK atau PRN Maka semua cerita yang dikatakan itu, seperti tidak perlu didedahkan Haa, seperti yang saya katakan sebelum ini Sila tinggalkan komen Anda Adakah Anda rasa siapa yang menipu dalam kes ini? Adakah Zahid Hamidi atau Muhyiddin Yassin yang mereka-reka cerita? Sekarang ini Zahid Hamidi sudah berani Menyahut cabaran untuk membuat sumpah laknat Bahwa beliau tidak pernah membawa file Bertibun jumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebenarnya siapa yang menipu, siapa yang difitnah, siapa yang berani Sila tinggalkan komen Anda Apa pendapat kamu? Kita teruskan lagi apa yang ditulis oleh Zahid Hamidi Dalam hal ini, saya ingin menegaskan bahwa beberapa perkara Kata Zahid Hamidi Pertama Saya tidak pernah berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri Untuk meminta tolong dilepaskan dari tuduhan makamah Apatah lagi dengan membawa timbunan file seperti yang didakwa dan minta untuk dilepaskan Bagi membuktikan kebenaran ini Saya, Zahid Hamidi Sanggup dan bersedia melakukan sumpah laknat sebagai penafian Kepada tuduhan jahat Tan Sri Muhyiddin Yassin ke atas saya Masalahnya sekarang ini Sumpah laknat ini macam sudah jadi perkara biasa Siapa saja ahli politik sudah berani buat sumpah laknat Sebenarnya orang-orang muda termasuk saya Anak-anak saya Baca berita Diorang tidak paham sudah apa itu sumpah laknat Siapa yang tahu apa itu sumpah laknat Tolong tinggalkan komen di ruangan komen Dan tolong beritahu juga kepada semua pendengar, pembaca dalam channel ini Apa natija Apa akibat sekiranya sumpah laknat itu makan diri Ataupun sumpah itu adalah sumpah yang menipu Apa yang terjadi kepada si angkat sumpah itu Adakah sumpah laknat itu makan diri atau sebagainya Anda tolong berikan komen Beritahu kepada kami apa kesan sumpah laknat itu Dan yang mengecewakan kita Sumpah laknat ini seakan-akan bukan lagi perkara yang menakutkan Bagi sesetengah orang Terutamanya ahli-ahli politik Yang seringkali berani bersumpah laknat Zahid Amidi mengatakan Dia ingin bertanya Adakah beliau juga bersedia dan sanggup melakukan perkara yang sama Yaitu sumpah laknat Yaitu bersumpah laknat bagi mengesahkan tuduhan jahat beliau ke atas saya Kali ini Zahid Amidi membuat satu cabaran balas kepada Muhyiddin Yassin Ini satu yang bagus Sumpah laknat Zahid Amidi mencabar Muhyiddin Yassin Supaya kalau berani beliau pun harus mengangkat sumpah laknat Nah ini paling menarik Silah tinggalkan komen anda Kalau kamu setuju dengan cabaran Zahid Amidi ini Dan kita tunggu adalah Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menipu, siapa yang difitnah Sekarang ini Zahid Amidi sudah membalas, sudah memberikan kenyataan Beliau sanggup membuat sumpah laknat Sekarang giliran Muhyiddin Yassin pula Membuat jawaban Adakah beliau juga berani untuk bersumpah laknat Paling bagus kalau dapat dibuat secara live Muka berjumpa muka, face to face Zahid Amidi berjumpa dengan Muhyiddin Sama-sama sumpah laknat Baru kita tahu siapa sebenarnya yang menipu Siapa sebenarnya yang difitnah Siapa sebenarnya yang tianeya Dan siapa sebenarnya yang bercakap benar Pada pendapat anda Beranikah Muhyiddin Yassin Menyahut cabaran Zahid Amidi ini Kita tunggu Siapa yang akan berani Siapa yang hanya cakap usung Saya ingin menegaskan Bahwa semasa saya menjadi Presiden UMNO Saya sendiri secara pribadi Menyokong dan menaikkan Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Dan meminta 43 ahli-ahli Parlimen BN Khususnya dari UMNO Untuk menyokong beliau Dengan menandatangani SD Kata Zahid Amidi Sedangkan Sewaktu beliau menjadi Menteri dalam negeri Beliau yang pada satu peringkat Hampir menandatangani Pembatalan pendaftaran UMNO Malah Semasa beliau masih menjadi Perdana Menteri Beliau yang ligat Membuat percaturan belakang Dengan menyusun pelbagai usaha dan pelan Untuk memecah belahkan UMNO Dari dalam Ini termasuklah dengan menawarkan Same of Things Kepada beberapa anggota pimpinan UMNO Tidak tahu apa maksud dia Same of Things ini Apa yang dibuat sebenarnya Kita tidak tahu Tidak didetailkan Apa yang dirancang Apa yang dibuat oleh Bu Hidin Yassin Dalam memecah belahkan UMNO Dari dalam Kalau kamu tahu Tolong tinggalkan komen Anda Apa sebenarnya yang dibuat oleh Muhidin Yassin Yang didakwa oleh Zahid Amidi ini Memecah belahkan UMNO Dari dalam Dalam cerita-cerita ini Prinsipnya mudah Kebenaran itu berpilih-pilih Perkara yang dianggap jahat Dan menyalahgunakan kuasa Hanya akan menjadi salah dan jahat Jika tidak menyebelahi pihak mereka Semua mengetahui bahwa Sebaik sahaja PH dan Bersatu Berkuasa Beberapa siri tekanan telah diberikan Antaranya UMNO mesti menyingkirkan Datuk Sri Najib Dan saya sendiri Serta mana-mana pemimpin yang bersilih Berselisi secara pribadi Dengan mana-mana pemimpin PH dan Bersatu Selain itu Menurut Zahid Amidi Pemimpin-pemimpin UMNO Mesti dituduh dan didakwa sebanyak mungkin Melainkan mereka bersetuju Untuk menyertai Bersatu Maka tuduhan-tuduhan tersebut Akan digugurkan setamerta Seperti keistimewaan yang diberikan Kepada Datuk Sri Mustafa Muhammad Dan yang berhormat Mas Ermeryati Yang pada mulanya dituduh Namun digugurkan tuduhan mereka Menurut Zahid Amidi Pemimpin UMNO mesti membuktikan Mereka bersih dan tidak bersokongkul Dengan kejahatan Dengan cara membubarkan UMNO Sepenuhnya Menurut Zahid Amidi Pemimpin UMNO mesti mengelakkan Diri dari disiasat Dengan membawa mereka semasuk Seramai mungkin ahli dan pemimpin UMNO Kedalam Bersatu Pemimpin UMNO dianggap sebagai terus bersalah Sekalipun pendakwaan Atau pembicaraan mahkamah Masih berjalan Manakala jika pemimpin Di pihak mereka Seperti Said Sadika Dan Lim Goon Eng Yang didakwa Mereka bukan kluster mahkamah Dan prinsip innocent Until proven guilty Terpakai kepada mereka Tetapi tidak kepada pemimpin UMNO Ha Maksud dia dalam bahasa Melayu Apa yang dikatakan oleh Zahid Amidi ini adalah Seorang itu tidak bersalah Sehingga terbukti Dia bersalah Tapi soalan saya Untuk Zahid Amidi Najib itu macam mana Najib sudah terbukti Salah di mahkamah Dijatuhkan hukuman Tapi tinggal kes rayuan Di mahkamah persekutuan Apakah ini juga Terpakai Dengan kata-kata Zahid Amidi tersebut Anda tolong tinggalkan komen Anda Berkaitan isu Yang saya sebutkan sebentar tadi Jika tidak Jadi saya tidak pelik Kata Zahid Amidi Cerita pemimpin UMNO Bahwa file Merayu Berunding Atau apa saja Semua itu akan terus keluar Dan biat percayalah Saya memberi spoiler Awal disini Selepas ini Pasti akan lebih banyak cerita Kata Zahid Amidi Kita tunggulah Selepas penamaan calon Dan tempoh berkempen Dalam PRN Johor Nanti pelbagai cerita Pemimpin UMNO Akan terus dijajah Strategi mereka Jika tidak boleh menyerang Calon-calon UMNO Di Johor Alihkan perhatian drama Di peringkat nasional Ayuh Ambil popcorn Kita tunggui pusat seterusnya Yang pasti Saya yakin Pengundi Johor Lebih arif Menilai semua ini Kata Zahid Amidi Saya ingin memberikan reaksi Yang Zahid Amidi Mengatakan Strategi mereka Jika boleh menyerang Calon-calon UMNO Di Johor Alihkan perhatian Kedrama peringkat nasional Jadi kalau sudah tahu Ada masalah Di peringkat nasional Kenapa tidak diperbaiki Masalah di peringkat nasional itu Terutamanya Datu Selin Najib Tun Razak Yang telah dicatuhi hukuman Penjara 12 tahun Dan denda 210 juta Kenapa tidak direhatkan Supaya tidak ada beban lagi Supaya UMNO Tidak mempunyai beban lagi Kenapa tidak disuruh Berehat Atau bersara Supaya Tidak ada liabiliti Untuk UMNO Menanggung Perkara ini Dan tidak ada serangan Tidak ada strategi lagi Yang boleh dibuat Oleh pihak lawan Terutamanya Pakatan Harapan Dan Perikatan Nasional Beberapa komen Telah dikatakan oleh Pala pembaca disini Mereka katakan Semoga yang baik-baik Sejak berlaku Jangan disuruh Datu next time Saya akan bertanding Dalam pemilihan PPBM Saya akan bertanding Jawatan Presiden Dan jika saya menang Saya berjanji Bukan 2 bulan Bukan 2 minggu Bukan 2 hari Bukan 2 jam Tapi lepas menang Serta Mertasi Akan bubarkan PPBM Biar semua pemimpin Dia yang lain Jadi saka Tak bertuan Dan gentayangan Kata Harius Tasri Tasri kami Kami mana Pernah percaya Orang macam Maidin Bulut poka kaki Belitu Kata Zul Haikal Ramai orang Yang menyokong disini Sila Layari Laman Facebook Zahid Hamidi Yang rasmi Dan anda juga Melihat Di dalam Twitter rasmi Zahid Hamidi Beliau sanggup Dan berani Sumpah lah Menidakkan Tuduhan Muhyiddin Yassin Membawa fail Menemui Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebelum kita berpisah Sila tinggalkan komen anda Pada pendapat anda Sekali lagi Siapa Penipu Zahid Hamidi Atau Muhyiddin Yassin Yang pasti Salah seorang Daripada mereka Adalah Orang yang Berbohong Dan Sedang Menipu Rakyat Anda tentukan Kita tunggu Jawabannya Salah yang seterusnya Beranika Muhyiddin Yassin Mengangkat Sumpah Laknat Seperti Keberanian Zahid Hamidi Juga Kita jumpa Nanti Sila tinggalkan Komen anda Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia Kita jumpa lagi Bye-bye Sampai Sampai